Yo, oke halo guys, balik lagi dengan aku Isra di game Zealous Zone Zero Oke, jadi kali ini aku bakal kasih panduan pemula buat kalian yang baru main Zealous Zone Zero Apa aja fitur ada di game ini, bagaimana cara kerja sistem gamenya, bagaimana cara kerja sistem buildnya juga Aku bakal membahas dalam satu video ini Oke, jadi pertama kali terlebih dahulu untuk genre game ini, ini adalah game RPG combat gitu sih Kayak RPG action sih guys, lebih tepat aja kayak RPG action sama story gitu ya Ini game sayang sekali ini bukan open world ya, kalau misalnya kalian ngarepin sama game ini open world Open world yang begini itu lebih kayak buat fitur-fiturnya aja Misalnya, biar lebih dinamis aja sih, misalnya kita pengen ke toko, terus ngambil daily Itu biar lebih dinamis, bukan pake menu ya, kalau misalkan Hongka Impact gitu kan pake menu ya kan Nah ini biar lebih dinamis, ya dibikin lah mini town seperti ini Biar kita bisa interaksi-interaksi sama NPC-NPC yang ada disini guys ya, biar lebih dinamis aja menunya gitu ya Dan disini satu lagi, gamenya MC-nya itu tidak ikut bertarung MC-nya tuh kayak mastermind atau kayak conductor gitu guys ya Yang pokoknya orang-orang yang ngarahin jalan kemana buat kata-kata kita yang bakal bertempur gitu Atau kata-kata story yang bakal bertempur Si MC hanya sekedar cuman orang yang di belakang layar gitu guys ya Kalau gamenya ini, latar cerita belakangnya Nanti kalian tau lah itu ya Gue gak bakalan spoiler, soalnya kira-kira begitu doang lah MC-nya intinya Oke, jadi aku bakal membahas di bagian menu terlebih dahulu Ini udah ada beberapa menu, gak tau ntar kedepannya ditambah atau enggak Dan ingat sekali lagi ini masih CPT, masih ada kemungkinan perubahan untuk menu-menunya ini Nah jadi di bagian menu sini, kalian bisa lihat animasi karakter yang disini ya buat ditampilin ini Random aja ngambil karakternya untuk disini Dan kalian bisa juga melihat mini profile-nya kalian Level berapa sekarang, berapa EXP buat leveling up Sama foto profile ya disini Dan nama level di game ini tuh adalah internode Level internode ya guys ya Nah tampilan internode tuh seperti ini Kalian bisa juga ubah namanya kalian nanti disini Untuk saat ini CPT masih belum bisa Dan kalian bisa lihat juga UID-nya Kalian bisa tukar juga ininya Dan ini kalian bisa ngisiin deskripsi juga Dan yang pasti ini bakal ada kemungkinan fitur friend Ini yang pasti bisa co-op juga ya Karena ini gamenya pada dasar bisa dibikin co-op gitu Harusnya bakal pasti bakal ada ya Namanya tipikal game Hoyover Seperti ada co-opnya guys Dan kalau untuk bagian sini itu adalah bagian beranda Disini juga kayak nampilin Minta gitu berita yang ada di game ini Terus karena juga ada side quest disini Nah contoh seperti ini ada side questnya Kalian bisa terima juga disini side questnya Dan selanjutnya di bagian jadwal Kalian bisa lihat aja misi-misi apa aja yang lagi berjalan disini Yang bisa kalian kerjakan Disini bagi 2 ada dinamis day time gitu guys ya Jadi kayak ada pagi malam sama subuh gitu ya Nah karena disini ada dinamik day timenya Jadi kalian bisa lihat Kalau misalnya seandainya di misi pagi sama malam Itu misi subuh itu lebih dikit Karena misi yang beberapa misi Ada yang cuma bisa dikerjain malam aja Ada juga yang bisa dikerjain pagi Ada juga bisa mungkin dikerjain pagi malam gitu ya Terus subuh ini Biasanya subuh itu lebih dikit misi ya Contoh seperti ini Misi subuh lebih dikit Nah misi pagi tuh sama malam tuh lebih banyak gitu ya Isinya Nah misi subuh lebih dikit Yang pasti kita bisa juga istirahat Untuk mempercepat waktu juga yang pastinya Terus selanjutnya disini ada juga misi proxy Ini misi proxy itu mirip kayak Kalau di Genshin itu mirip kayak adventure mission gitu Mending kan Kayak misalnya udah sampai level 10 Nanti bakalan-bakalan disuruh kerjain beberapa misi Untuk dapetin beberapa berbagai material Dan EXP juga disini yang pastinya Terus disini juga ada tas ya Ini tas pada dasarnya kayak normal ya Disini ada bagian artefak ya Berdiri disini artefaknya panggilannya kaset Atau disk ya Kalau bahasa inggrisnya Disini juga ada weapon Weapon disini namanya engine ya We engine gitu Terus disini ada juga bagian material karakter Dan disini aja item penting gitu ya Misalnya kayak nginimpan item quest gitu Nginpan item item gecha Ada disini ini Ini contohnya item quest ini guys ya Kita lanjut aja bagian lain Disini juga ada bagian cari FM untuk cari FM di sini itu kayak bagian gaca untuk dari sistem gece itu mirip-mirip kayak game-game hooverse lainnya ya pasti pt-60 untuk dari maksimalnya ada sistem cat-off-right-on-nya juga untuk banner limitednya dan setiap 10 kali kalian gaca itu bakal dapetin karakter tier-a dan disini panggilannya adalah terhadap tier-a-s ya di sini ya dan ada juga tier-b dan isi dari gacanya ini cari FM itu ada berbagai macam juga yang pastinya ada isinya karakter weapon satu lagi itu ada bambu itu adalah kayak komponen yang komponen itu bisa kita pakai dan dia bisa juga nge-support sama nyerang musuh gitu kesini kesini juga ada bener standarnya kan bisa lihat ini bagian gacanya juga terpisah di sini ya bagian gacanya itu dan ada toko sinyal juga ini kayak toko penukaran Paimon kalau di HSR toko apa ya gua lupa lah toko apalah jika bisa tukar juga ini kalian jangan salvok beda terbatas ini ini karena masih CPT ini akan berubah nanti ke bakal kayak gini ntar nih tetep refresh setiap sebulan sekali yang pastinya dan bisa juga cari juga constellation atau idolonnya karakter disini kalau disini panggilan talent aja siap talent karakter gitu namanya dan saja untuk navigasi di sini navigasi untuk teleport jadi kalian bisa teleport bakal bisa pengen ke toko pengen cepat gitu kan bisa teleport aja langsung di sini jadi nggak perlu bersusah-susah payah dan selanjutnya untuk di bagian agent disini untuk keisi dari agent ini itu isinya adalah tampilan karakter yang kalian punya sama level berapa dia sama tier-wapalah dia gitu ya buat nampil penampilan informasi karakter lah intinya disini Nah kalau misalnya kita lihat bagian staf jadi disini bagian karakter itu memiliki berbagai start juga disini ada start ketika red pen ratio itu baru ini enggak gua bakal bahas semuanya dalam satu video ini untuk dari detail start karakter ini antara gua bakal bahas di video berbeda nanti kalian bisa klik aja linknya di deskripsi atau nanti ada di rekomendasi kalau misalnya videonya udah ada ya jadi gua bakal bahas sedikit aja Nah jadi untuk di game ini itu ada yang namanya atribut atribut itu mencakup yang namanya jenis serangan karakternya sama elemen yang dia punya gitu ya dan yang pas ini keada kritikal-kritikal demes juga impact pen ratio pen energi region sama atribut mastery ntar gua bakal bahas di video yang satu lagi biar enggak lama banget nih video ya aku bakal bahas atributnya apa aja yang ada di game ini nah untuk atribut untuk tipe serangan itu ada tiga macam untuk saat ini untuk di CBT itu adalah tipe slash strike sama tipe piers ya kalau untuk tipe slash itu kayak ada karakter-karakter yang serangannya tuh tipe-tipe cepet-cepet gitu guys ya bisa pakai pedang gitu ya pedang pendek gitu atau misalnya bawa sabit gini tipinya kencang lah intinya serangan itu dan satu lagi itu ada tipikal tipe strike disini biasanya kalau tipe strike itu dia nyerangnya tuh lebih lambat daripada slash terus tetap demesnya bahkan pasti lebih besar biasa kalau dari demes basic attack nya tergantung karakter juga sih tipikal karakter karena disini ada DPS sama yang mau support juga pada dasarnya guys nah setiap serangan dari tipikal strike itu bisa bisa ngeknock musuh gitu guys kayak mundur-mundur musuh kayak efek kena hit gitu musuhnya tuh kena steger gitulah intinya dan satu lagi itu adalah tipikal piers ya ini lembentukan logonya disini tipikal presi ini biasanya karakter yang mainin range mau karakter yang mainin kayak drone gitu eh mau nama ini kayak robot gitu mau karakter yang menembak-nembak gitu ya itu biasanya dia letaknya di piers ya intinya ya Nah kalau untuk elemen ada beberapa elemen di game ini itu adalah elemen elektrik ice physical sama fire ya dan satu lagi itu adalah elemen ethereal itu 5 elemen untuk saat ini gua nggak tahu ketepannya bisa mungkin bisa saja nambah karena gua dulu pernah lihat ada karakter yang dulunya itu harusnya win gitu ya atau elemen angin tapi diubah gitu pas udah rilis setiap elemen-elemen tersebut itu memiliki efek khusus gitu guys ketika musuhnya terkena efek yang namanya atribut anomali ini kalau konsepnya itu mirip kayak break efeknya HSR dan interaction nya Genshin Impact konsepnya seperti itu tetapi beda jauh sih sebenarnya karena untuk apply nya itu pada dasarnya kayak nge-apply di bahsi semakin tinggi efek anomali rate ya kalian punya itu semakin tinggi juga change nya dan apa sih mesin-mesin elemen tuh beda-beda contohnya disini fisikal itu bisa ngasih namanya efek yang namanya assault dan Armor break nah contohnya kalau misalnya sandanya fire itu bisa ngasih ini efek yang namanya yang namanya burn ya di sini dan kalau misalnya ice itu bisa ngasih efek free disini ya dan berbagai macam ke elemen yang lainnya kolektor gitu shock kalau untuk ether itu namanya corruption di sini ada juga namanya skill bisa kalian upgrade juga dinit adalah total empat di sini yang bisa kalian upgrade sini juga ada skill inti atau core skill di sini core skill ini biasanya buat pasif gitu guys untuk karakternya ini bisa kalian upgrade juga yang pastinya dan skill-skill ini empat-empatnya bisa kalian dan upgrade juga yang empat-empat ini pastinya butuh material juga guys yang material khusus yang bisa kalian beli dari toser bagong atau nintar kedepannya masih dibeli atau gimana tapi noksan ini bcbt itu dibeli ya mungkin belum ada domain aja kali harusnya ntar di farming ini dan untuk dari skill skill karakter itu nah ada yang namanya basic attack dodge special attack dan channel tech nah channel itu termasuk Ultimate ya karena pada dasarnya kita sama Ultimate itu Pak sama animasinya bedanya Ultimate itu karena di misi multiplayer lebih besar dan dia itu ada animasi khusus gitu ya kayak intro animasi gitu Nah itu untuk dari channel tech disini skill channel teknak untuk basic attack itu dia pada dasarnya kayak nge basic attack aja sih terus kalau untuk doce ya yang pasti di sini ada beberapa skill doce juga kalau misalkan berhasil nge-doce itu bakalan ngasih lin serangan ke musuh gitu guys ya terus kalau misalnya kalian bisa nge-doge counter itu kayak ngasih electric damage di sini ya pasti ada skill juga lah untuk dari doce ini beberapa macam doce yang bisa kalian lakukan di sini dan untuk satu lagi itu adalah special attack ini ada dua macam tipe special attack ya jadi ada namanya special attack dan ex special attack ya Extraordinary jadi nih kayak eh special attack lebih khusus gitu guys atau skill yang lebih khusus lagi tuh dan ini membutuhkan energi untuk penggunaannya itu energinya itu bisa kalian dapetin ketika kalian ya tergantung energi regeneration rate nya kalian sama kalian seberapa banyak menghit musuh lagi tuh itu ada di pasif weapon sama pasif-pasif artifact atau kaset disini saya panggilnya ya lebih tepatnya dan saja untuk dari channel tag di sini ada namanya channel tag yang seperti aku bilang sebelumnya Niki t-aq quick ini untuk quick time event dan satu lagi itu ultimate disini ya Nah kira-kira begitu untuk dari ini dan saja itu di bagian weapon untuk di bagian weapon di tengah ini adalah weaponnya dia intinya pada dasarnya selanjutnya dibarengin sama artefak atau relic dan panggilan disini lebih tepatnya adalah kaset atau disk ya akan bisa lihat ada enam macam disini ada jadi panggilan itu adalah 123456 ini penamaannya simpel banget bunga tonton kenapa ya intinya kayak slot 1 slot 2 slot 3 slot 4 slot 5 slot 6 lah intinya gitu karena kaset slot 2 ya dan kaset-kaset ini ini itu memiliki mainstack yang kayak khusus gitu contohnya disini itu semua mainstack yang di slot 1 semua masa pasti HP flat semua disini dan di slot kedua itu pasti attack flat semua dan ini yang unik ya menurut gua itu unik banget sini adalah satu slot yang isinya pasti defense flat semua ya guys jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kan dapetin defense semua disini ini jangan usah paniknya di sini memang defense flat gitu saya di untuk di slot 4 itu kayak kalian bisa dapetin critical damage gitu aja kalau digini mirip kayak sirklet kalau di hasil tuh mirip kayak baju atau badan gitu ya selanjutnya untuk di slot kelima itu mirip-mirip kayak tali HSR koding ini nggak ada sih sebenarnya kodenya karena kalian bisa cari penetration ratio ya ini kayak ngabaikan defense yang musuh lah intinya gitu kan juga bisa cari attack persen kan bisa juga cari atribut masteris ini bisa nge-boost damage dari kayak atribut anomalinya kalian nanti guys ya desanya untuk di bagian slot ke-6 ini juga mirip kayak efek talinya HSR juga bedanya disini itu lebih beda lagi isinya karena disini kalian bisa cariin impact atribut anomali rate seberapa gede change-nya buat nge-apply change-nya buat nge-apply dari atribut anomali ke musuh gitu ya ini atribut anomal rate gunanya buat itu HP persen attack persen energi region dan impact disini ya terakhir kali udah gue sempur dari impact-nya kalau salah jadi kira-kira begitu untuk dari sistem build dari game ini ya pasti gue bakal bahas detail di video satu lagi karena bakal kepanjangan bar ini kayaknya udah panjang banget harusnya dan selanjutnya kalau misalnya di kota itu ada beberapa fitur juga contohnya di depan toko random play yang ini adalah punya kita pada dasar kalian mostly bakal ngambil misi disini nantinya di depan kalian pergi ke toko musik itu kalian bisa gaca kaset disini guys atau artefak intinya kami segera disini dan untuk gaca itu kalian perlu yang namanya material dan ini perlu dicari di sini ya ntar dicari kayak di domain gitu nanti gue bakal kasih tunjuk di bagian domain nanti ya di sini kan pencet tuning sebanyak ini ya kalian bisa pilih juga relapnya yang mana ya berdasarkan kayak bukak terlalu gaca inilah buat gaca artefak atau relik pengen disini kaset sekali lagi yang sini contohnya gue gaca disini nah ini ada animasinya juga guys Nah gue lewatin aja Nah kita bisa dapat ya akan bisa juga bongkar gitu ya ibaratnya kayak dia bakalan balikin materialnya di sini kan bongkar satu kaset itu kan bisa nukar satu itu etherplating ngejen disini nah kira-kira begitu guys untuk dari toko musik itu gunanya buat apa dan sini peduli di depan sini ada buat klaim daily gitu di sini ada namanya mister hello kalian bisa klaim daily sama ada misi weekly gue nggak tahu ya kalau untuk misi weekly ini bisa bertahan sampai kedepan atau gimana tapi ya pasti ini misi daily harusnya ngambil dulu dari sini nantinya dan ini ada misi weeklynya di sini dan hadiahnya banyak banget bungkat tonggetar kedepannya ini ada atau enggak Nah kita pergi ke bagian toko Mi di sini general chop namanya di sini di general chop itu ada menjual makanan yang gunanya buat nge-heal sama nge-buff jadi kalau misalkan pengen nge-buff itu kalian bakal pergi ke sini guys ya jadi tiap-tiap itu tuh beda-beda ya di sini buffnya tuh nah contohnya di sini ada nge-buff ice damage ada nge-buff electric damage ada nge-buff fire damage dan ada juga yang buat nge-6 nge-buff HP gitu ya ada nge-buff attack juga ada yang cuman hanya seri-kedar nge-heal saja ya contohnya kayak gini gua pakai nge-buff ini gua pesan aja maka ada animasinya seperti ini nanti nah boski pasti akan bisa lihat sendiri aja deh nonton dari animasi intercom misalnya game ada rilis pada dasarnya buat nge-buff lah intinya disini ada arcade juga arcade gunanya buat apa gunanya buat bermain minigame gitu dan minigame nya juga ada yang namanya achievement atau pencapaian di sini yang bisa kalian dapetin film jadi korensinya tuh film di sini ya untuk korensi dari gacanya itu guys ya dan ada eventnya juga di sini nah intinya arket itu seperti itu ya dan ada sistem leaderboard juga di arcade ini unik ya dia akan bisa compit atau bersaing dengan bersaing dengan player-player lain untuk mencapai leaderboard yang tinggi levelnya dan disini ada toko kopi toko kopi ini gunanya buat nge-refill energi secara gratis setiap harinya gua sangat takjub ini dan dia juga bisa nge-boost apa yang kita dapat materialnya gua nggak tahu nih kedepannya bakalan diubah atau enggak tapi menurut gua yang mungkin bisa jadi setiap hari buat nge-refill energi itu bakalan ada tetap ada kalau dari sini guys ya contohnya ini seperti ini gua bakalan pesan aja itu bakal nge-boost juga buat way engine magnet buat cari material weapon di sini pada dasarnya Nah gua pakai aja di sini ini bisa gue skip juga terkan bisa lihat aja lah nih masih ntar di pas game udah rilis lah pasti ya guys ya pada dasar kayak gitu bisa ngebalikin energinya kalian ya selanjutnya kita pergi ke bagian sini itu ada bagian kayak supermarket supermarket ini ada namanya pesan tanya bayar tadi sini kalian bisa bakal bisa beli berbagai bermacam material di sini dan gua nggak tahu nih sampai kedepannya bakalan ada atau enggak tapi ini dia resep setiap hari ya ini ntar untuk dari ini material-material upgrade skill di sini pada dasarnya guys ya selainnya kita bakalan pergi di sini ada tong sampah atau namanya tong bijak dan gua nggak tahu kenapa nih game suka banget referensi tong sampah mulu kerjanya gue bingung jadi intinya kalian bakal bisa nunggu kayak nge-nukar material material ini yang namanya high ecomoratif koin ini ke unik item gitu nanti guys ya Nah dan kami juga bisa juga nungkar material kalian jadi duit di sini jadi Denny ini main di sini contohnya nih kayak kebanyakan lah gitu gua nggak butuh banyak banget gitu gua bisa kutur jadi duit di sini dan terakhir di sini ada kayak toko gadget gitu toko gadget di sini kayak bisa ngecraft weapon di sini guys ya di sini berbagai weapon bisa kita craft dan bisa juga kita daur ulang weaponnya itu ya kita bikin jadi material gini di sini dan satu lagi gua kelewatan di sini ada si haul haul ini kayak kalian daily itu bisa nukerin kayak lucky point dan berada di sini kalian bisa dapetin duit sekaligus film yaitu dikurensi buat gacha di sini nah contohnya di sini gua cuma dapat duit yang nggak hoki lah hoki-hoki lah ini bakal resep tiap hari nih guys ya jadi jangan sampai kelewatan untuk dari si haul ini dan terakhir di sini bagian bengkel modifikasi gua sempet lupa juga ngasih tahu ini selain si haul tadi ya kalau misalnya masuk ke sini kalian bisa upgrade kompenian kalian atau bambu di sini sebutannya ya kalau bambu ini bisa kalian leveling juga bisa kayak Rifai juga atau mirip kayak super impulsion ya di sini tertingkatin bintangnya caranya dapat ini apa sih itu adalah hari materialnya itu dapetin adu pelah intinya gitu ya untuk dari ini sekaligus juga nah kami juga bisa memodify gadget buat ngedive di sini ya Nah ini buat ngedive tuh ada berbagai macam buff juga bisa kalian pasang disini contohnya seperti ini dia bakal ningkatin pemulihan HP ada juga yang ngeheal karakter juga di sini ada juga yang ngeheal tim juga gitu kalau misalkan masuk stage boss disini ada bisa ngurangin efek pressure ada bisa meningkatin banyak gear koin di sini ya habis berbagai macam buat eksplorasi lah intinya gitu di ntar kalau eksplorasi di hollow deep-dive system gitu nantinya kalau di sistem tuh ntar gua bakal bahas nanti setelah ini apa itu hollow deep-dive system dan satu lagi kalau misalkan udah terlalu capek ini game itu bisa bikin kalian tidur langsung kayak itu bakal otomatis tidur gitu guys ya ini kan bisa lihat jamnya di sini ini pada dasarnya dinamis kalau misalnya subuh ini tokonya pada tutup nih kebanyakan karena kayak memang orang udah selesai beraktifitas lagi tuh memang dinamis banget ini ini game kalau dari mini tahun ini itu beralih ke toko video toko video ini pada dasarnya mostly kalian bakal ngambil misi kan disini nanti terus kalian bisa juga kayak ada pasif income buat cari duit di sini ya bisa kayak pilih staffnya siapa gitu terlalu bisa juga pilih filmnya apa yang bakal ngasih duitnya gitu ya karena nih per jamnya bisa ngasih duit di sini guys ya contoh seperti nih 435 Denny per jam di sini ya jadi gua buka aja maksimal tuh bisa nampung Rp20.000 jadi gua gak saja ya kita kita beralih ke bagian dalam di sini bagian dalam ada kayak perangkat VR itu buat farming ada meja kerja ini kayak arsip gitu guys ya kami salah arsip catatan proxy tutorial gitu ya cara main bakal di sini disini selanjutnya untuk perangkat VR kalian bisa farming di sini dan ada level-levelnya juga dan di sini itu bisa kalian customize mau lawan siapa dan pastinya kalian juga milih material apa yang ingin kalian dapetin contohnya gue pengen farming buat duit aja gitu gua tinggal pilih aja yang buat duit atau gue pengen farming material buat upgrade level karakter gua tinggal pilih buat atrial upgrade karakter ini lebih ke semis gitu bisa dipilih melawan siapa atau gue pengen pilih buat material asensi itu ya material asensi weapon sama asensi karakter itu ada di sini nantinya guys ya kalian tinggal mulai-mulai aja pelatihan dia bakal mau konsumsi energinya kalian setelah jadi kita bakal beralih ke HDD HDD itu adalah hollow deep dive ya kalau nggak salah kepanjangan itu bukan hardisi masih di sini ya di sini kan bisa ngeklaim misi atau jalanin misi di sini guys kayak side commission atau story mission itu bakalan di sini nanti mostly asal ya itu namanya roll rally commission ini bakalan buat nyari eh material buat ini guys ya nyari kaset atau artefak nah ini nih yang perlukan cari ether plating agent ya ini ada beberapa reddit juga ada reddit emas ungu sama biru ya ini contoh reddit biru bakal seperti ini nih disini kayak ada hollow Zero Hollow Zero ini mereka kayak konsep simbol buat universe yang akan kesel gunanya buat apa di sini itu adalah buat farming material buat bambu nah ini nih komponennya kita gitu disini ya ke buat farming ini nanti abon level itu bakal disini farming atur guys dan disini juga ada beberapa misi yang bisa reset setiap harinya disini yang mirip juga kasih mati universal intinya kalian ngerjain berbanyak berapa banyak poin yang kalian kerjain tuh bakal ngasih film material-material duit gitu exp juga gitu ya di sini kalian bisa kerjain nantinya jadi ya kira-kira begitu sih untuk dari pengenalan awal di game ini untuk dari guide-nya so terima kasih banyak temen-temen semua yang nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like di share sosial juga harap video ini bisa membantu kalian ya guys ya kalau misalnya ada pendapat tentang game ini ada saran kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys ya kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan bye bye dadah